Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Presiden Joko Widodo kembali memberikan stimulus baru bagi investor, yakni izin hak guna usaha di Ibu Kota Negara Nusantara hingga hampir dua abad. Pembangunan Nusantara dikebut agar bisa ditunjukkan kepada masyarakat pada 17 Agustus 2024. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN isinya untuk memacu pembangunan di Nusantara. Yang menarik dalam Perpres Bersi 14 Pasal itu, izin usaha guna usaha hampir dua abad untuk stimulus investor mau berinvestasi di Nusantara. Caranya dibagi dua tahap, dengan tahap pertama 95 tahun dan bisa diperpanjang dengan durasi yang sama. Stimulus hak investor itu tertuang dalam Pasal 9 Ayat 1, yakni otorita IKN menjamin kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha yang dimuat dalam perjanjian. Di ayat 2-nya disebutkan hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun di siklus pertama dan dapat diberikan kembali di siklus kedua dengan waktu paling lama 95 tahun. Lalu, di ayat 2B disebutkan, hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun di siklus pertama dan dapat diberikan kembali dengan waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yakin, dengan perpres dan percepatan pembangunan, investor asing bakal menanamkan modal ke Nusantara. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menargetkan proses pembangunan kantor pemerintahan di Nusantara selesai akhir Juli. Alasan Basuki pembangunan di Nusantara terhambat karena faktor cuaca, seperti hujan yang kerap turun. Pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap hingga bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara. Air minum sudah bisa masuk ke IKN, nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah Menteri dari 36, mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Jadi intinya, insya Allah, prasarana untuk kesiapan 17 Agususan sudah siap. Tak cuma kantor pemerintah, apartemen untuk aparatur sipil negara juga dipercepat pembangunannya. Tak cuma gedung, yang perlu dipercepat juga tersedianya air bersih hingga listrih. Targetnya sama, akhir Juli. Sebetulnya nggak ngebut loh mas ya. Tapi ya kita kerjakan, kalau ngebut nanti kesannya kita ini terburu-buru. Nggak nggak? Kita bekerja secara sistem, berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana. Tidak ada yang dipaksakan. Untuk apartemen HSN itu ada 47 ya. Nah, sementara digunakan dulu untuk para petugas upacara nih, bulan Agusus. Nah, nanti baru September akan digunakan oleh para ASN. Bertahap ya datangnya. Ya, kalau kantor kementerian, seperti yang saya sampaikan, sekarang kita nanti sharing office dulu. Jadi kantor kemenko 1, kemenko 2, kemenko 3, kemenko 4. Nah, itu nanti digunakan menjadi kantor bersama mas. Ketersediaan gedung serta fasilitas dasar seperti air dan listrik menjadi syarat utama bagi terbangunnya kota. Percepatan jadi tantangan, apalagi setelah dua pimpinan otorita Nusantara berhenti di tengah proses pembangunan. Padahal Presiden Jokowi ingin menunjukkan pada masyarakat pada 17 Agustus 2024 bahwa idenya membangun ibu kota sudah tepat. Rencananya, upacara kemerdekaan 2024 juga digelar di Nusantara.